Oke teman-teman seperti yang udah kita bahas tadi kita akan melakukan proses install ulang ini ya install ulang atau install baru sebenarnya ya Nah ini kebetulan dia advance nya baru kita unboxing di video di link video di deskripsi ini bisa kalian lihat ini kita colokkan langsung kemudian setelah kita colokan kita masuk ke bios untuk proses booting dari sini duluan untuk masuk ke bios bisa kalian lihat di link deskripsi video ya cara masuk ke bios laptopnya bisa kalian lihat di deskripsi video Oke setelah masuk ke bios disini nanti bisa kalian ubah bootnya ini pindah move ke sebelah kiri ya sebelah kiri sebelah kanan kemudian kalian ganti bootnya itu dari boot option yang pertama itu kita pilih jadi flashdisk nya disini aku menggunakan Sandex dan setelah itu aku save and exit nah ini dia bakalan booting pertama itu dari flashdisk nya di flashdisk nya sudah kita bisa sediakan Windows 11 nah untuk temen-temen untuk temen-temen yang pengen tahu gimana caranya memindahkan Windows 11 ke flashdisk biar bisa digunakan sebagai media untuk proses install ulang laptop tuh bisa kalian lihat juga di link deskripsi video ya bisa kalian lihat disitu ada saya sediakan videonya tutorialnya gimana caranya gitu ya oke nah ini adalah tampilan awal dari Windows 11 proses installnya media masih setup is starting kemudian dia masuk seperti ini eh ada apa ya keterangan dia minta kita milih terus terserah kalian ya kalau kalian mau pilih sebenarnya itu enggak perlu diubah terus ada persetujuan langsung checklist aja kemudian next nah disini ada eh komputernya kalian Hai disini Ayo kita mau hapus semua dulu kita mau hapus semua dulu kita buat dari nol ini aku hapus semua ini karena ini memang masih baru temen-temen jadi kita kosongkan semua baru kita buat yang baru ya ini dia 100 sebenarnya dia 128 kita buat aja dia misalkan 50 ya 5050 giga atau kalau kita buat 70 gimana ya kita akan coba dulu ya 70 kita pakai kalkulator dulu nggak bisa nih 70 giga eh ya 70 giga ya kita coba 70 giga Hai kau 70 kali kekos 24 71680 71680 71680 ini kita buat eh eh 70 giga nih diadah 73 terus disini ada untuk datanya kita buat oh terbalik si ya Atau kita buat yang 50 giga aja untuk datanya ya kebalik jadi enggak papa kemudian kita next kan nah ini prosesnya sudah langsung berjalan eh karena kita menggunakan ssd 128gb biasanya proses itu jauh lebih cepat dibandingkan kalau kita install di harddisk gitu nah disini kita menggunakan ssd 128gb nah untuk harga laptop ini sendiri sebenarnya dia kalau lagi diskon nggak sampai 2 jutaan cuma 1 juta 999 rupiah gitu enggak nyampe kok enggak sampai 2 juta 1 jutaan 1 jutaan nah tapi kalau harga aslinya dia pakai Windows 11 sudah misalkan sudah di dalam dan ada opisnya biasanya dia bisa mencapai 3 jutaan lebih gitu 3 jutaan bisa sampai karena bisa sampai 4 jutaan tergantung tempat kalian beli sih nah di video unboxing laptop ini saya udah sampaikan beberapa informasi silakan kalian lihat disitu termasuk harganya dan tempat belinya dimana silahkan kalian cek disitu Oke jadi ini kita skip dulu karena dia memang ya daripada kalian dengar-dengar nggak jelas gitu jadi kita skip aja selamat menikmati selamat menikmati